Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo updater semuanya Bersama Mangkoko Kali ini di acara Bincang Bisnis Mangkoko sedang ada di Press Hotel Kota Sukabumi Kita akan tanya-tanya, kita akan ngulik Bagaimana kondisi hotel di Kota Sukabumi Di masa pandemi COVID-19 ini Khususnya di Press Hotel Kota Sukabumi Yuk ikutin Mangkoko, kita ke dalam Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo updater, selamat sore semuanya Senang sekali Mangkoko Kali ini ada di programnya Bincang Bisnis Komi Update Nah, kali ini Mangkoko Mau kepoin nih, mau ngulik Bagaimana sebetulnya kondisi hotel Di Kota-Kota Sukabumi Selama masa pandemi ini Pasti banyak yang ingin tahu kan Nah, kebetulan Saya sekarang sudah ada di Press Hotel Kota Sukabumi Tepatnya di Jalan Bayangkara Nomor 127 Kota Sukabumi Nah, sudah ada dengan Mas Aji nih ya Sebagai manajer marketing ya Iya, sebagai marketing mas Press Hotel Siap Siap Mas, nggak sibuk kan? Lagi nggak sibuk kan? Nggak, nggak Oke, kalau nggak sibuk Saya mau banyak-banyak tanya nih Boleh, boleh Boleh banget Kita sambil nyantai aja ya Siap, siap Mas, pandemi udah 6 bulan nih Gimana kondisi Pandemi udah 6 bulan Iya, udah Gimana kondisi Press Hotel selama 6 bulan ini? Kalau bicara masalah pandemi Iya mas ya Pastinya juga setiap Bukan kita aja gitu Bukan Press Hotel aja Pastinya setiap hotel Atau pelaku wisata pun Itu pasti mengalami Kondisi krisisnya lah ya mas ya Semua ya, hampir semua Semua, hampir semua Di Kota Sukabumi Bahkan Nggak di Kota Sukabumi aja gitu kan Di Indonesia Bahkan di seluruh dunia pun Iya, iya Hotel pariwisata pun Itu pasti mengalami Kondisi krisisnya Iya Dan kebetulan juga gitu Kita di Press Hotel Ini baru buka kembali Karena Oh baru buka kembali ya? Iya baru buka kembali Kapan? Itu di bulan Juli Juli? Berarti Juli, Agustus Ya Dua bulan lebih ya? Dua bulan, tiga bulan Kita udah berjalan lagi Pada saat awal-awal Covid ini Kita memang ada sempat Tutup operasional Apalagi di Jalan Bayangkara Memang disterilkan ya Oh iya, iya dulu ya Dulu sempat di Di op ya Semua boleh masuk ya Jadi gak ada yang lewat Jalan Bayangkara ya Jalan Bayangkara Otomatis Kita kena dampak Dampak ya Ya Kalaupun kita mau buka Ya tapi jalannya tutup Iya gak bisa Masa jalan kaki dari sana Kesini? Gak mungkin kan? Ya kalau untuk masalah Omset Pasti semua juga Ada turun naik ya Ini kan udah Dua bulan lebih Udah mulai naik gak? Untuk sekarang sih Sudah mulai naik ya Dibandingkan kita Waktu awal-awal buka Awal buka Awal buka Dan Waktu PSBB berlangsung Oh iya Itu Di bulan pertengahan Maret Kayaknya Iya 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 Bulan pertengahan Maret Itu PSBB Lagi gencar-gencarnya Bahkan sampai Pemerintah Kota Sukabumi Saya ingat Kalau gak salah Tanggal 16 Tidak memperbolehkan Ada kegiatan di Khususnya di hotel Itu kita mengalami penurunan Oh iya 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 Ya jadi Semua ya Sebetulnya Semua sih Dan Apa ya Perhotelan ini Bidang yang paling terdampak ya Karena Ketika PSBB Orang pasti Sudah gak bisa keluar Mereka juga Ngetamain kebutuhan-butuhan pokok Sebetulnya kan Benar Nah kalau tadi Aku masuk loh dari Jalan itu Ke parkiran Lihat Hotel ini kan Hijau banget ya Keliatannya Ini konsepnya Apa sih sebetulnya Fresh Hotel ini Fresh Hotel ini Emang konsepnya Memang hijau sih Sebenarnya Berdasarkan nama Freshnya itu kan Kita ambil nama Fresh Otomatis Kita pasti Ngambil Hijau lah temanya Dan itu Satu keunggulan Kita juga Untuk Fresh Hotel Sukabumi Apalagi di rooftopnya Dan ini adalah Rooftop pertama Di Sukabumi Di Sukabumi ini Iya Ini cafe rooftop pertama Di Sukabumi Yang ada Rooftop kayak gini Terbuka Terbuka ya Dulu ini Belum ada kanopi Kayak gini Tapi sekarang memang Kita Kita ada Renovasi-renovasi Baru Sampai akhirnya Kayak ginilah Ini biasa dipakai Apa aja nih mas Kalau Tamu kesini Atau Rombongan gitu Kita pastinya Setiap malam minggu Itu pasti ada live music Ada live music disini Ada live music disini Luar biasa Tepatnya disini Itu pasti banyak banget Yang nongkrong disini Yang live musicnya disedaiin Sama Hotel Kita yang Kita yang Prepare Kita yang undang Siapa Bintang tamunya Dan memang gitu Setiap malam minggu Pasti ada Ini udah jalan lagi berarti ya Udah jalan lagi Updater bagi yang Malam minggu Belum punya agenda kemana-mana Atau setiap malam minggu Ngapain aja Bisa dicoba nih Kesini di Discovery Rooftop 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 Ada live music Kebetulan nanti Ketemu mas Aji Bisa tanya-tanya lagi Banyak hal Untuk live music Itu di malam minggu Tapi kita Jam operasional Pasti tetap buka Itu setiap harinya Oh iya Cuman Yang malam minggu Sudah pasti ada live music Disini ya Keren banget ya Ini buat Ya tadi Buat yang belum punya agenda Bisa kesini Coba ya Oke Ini Selain Apa fasilitas ini Yang lain apa aja Di Di Press Hotel Dari bawah dulu mas Dari bawah nih Dari bawah dulu nih ya Yang pastinya kita Utamanya Penjualan kamar dong Namanya Oke Pasti room itu Kita mulai dari Tipe superior yang standar Sampai VIP family room pun Kita ada Itu kan Oke Dan harganya pun Itu masih terbilang Cukup terjangkau Terjangkau ya Apalagi Apa Dengan discount Promosi-promosi Itu pasti berbeda Tiap Harinya gitu Oh iya Jadi ada waktu-waktu tertentu ya Dapat discount Tentu gitu kan Bisa dicek juga Buat teman-teman Juga Di IG kita Ataupun di Traveloka juga Ataupun di website kita Itu pasti Setiap harinya Kita update Dengan harga-harga Yang Cukup terjangkau Jadi kalau Nyari discount Harus cek tiap hari ya Karena tiap hari pasti Harga Untuk masalah harga Pasti agak berubah Apalagi High season ya Pasti ya Long weekend Hari raya tertentu Itu pasti Mengalami peningkatan Oke Selain tadi ada room ya Yang pertama Apalagi Nah Di bawah juga Buat teman-teman Juga Pasti lihat Di lobby Itu kita punya Pusat oleh-oleh Sukabumi Oh iya Tadi yang sebelah kiri ya Kita masuk dari lip Sebelah kiri itu ada Benar Sebelah kiri itu kita punya Pusat oleh-oleh Ada apa aja disitu Nah Itu Itu digerakkan Sama UMKM Kota Sukabumi Yang jelas ya Jadi buat siapapun UMKM Yang pengen masukin Barangnya Bisa Contact ke kita gitu Untuk masukin Barang Ke pusat oleh-oleh Oh jadi disitu Khusus untuk menampung Semua produk UMKM Kota Sukabumi Jadi caranya mudah Kalau mau gabung disini Ya join Tinggal datang kesini Hubungi Nanti ada Apa namanya Kesepakatan mungkin Kesepakatan kerjasama Ada berapa produk Mas tadi di bawah Kalau untuk Berapa produk Itu banyak banget Mulai kita Makanan kering Makanan basah Sampai Aksesoris Baju Kayak gitu-gitu Baju ya tadi ada ya Ada mas Oke Dari Batik Sukabumi Pun ada Itu dari Batik Kenari Itu Ada makanan-makanan Kecil Apalagi sekarang Pemerintah juga Pemerintah Kota Sukabumi Sekarang Sedang menggencar-gencarkan UMKM Ya mas Betul-betul Jadinya kita Pasti memfokuskan juga Untuk para pelaku Sahabikro Untuk bisa Terus berusaha lah Apalagi di Masa pandemi Covid-19 ini Kita saling membantu Bagi UMKM Yang ingin Kerjasama dengan Press Hotel Kerjasama Menyimpan produk UMKM-nya Bisa hubungi Mas Aji ya Atau datang ke sini Di bawah sana Tadi saya lihat Udah Uluhan lebih Kayaknya ini produk Yang digelah di sana Ini nanti pengunjung Press Hotel Dari manapun Bisa lihat Ya nanti bisa beli ya Bisa terkenal Sampai luar daerah Kota Sukabumi Selain itu mas Ada room Ada ruangan UMKM Naik ke atas Kita pastinya Punya meeting room Mas Meeting room Jadi kalau Di lantai berapa Di lantai Meeting room kita ada dua Ada dua Ada di lantai satu Di lantai lobby dasar Oke Sama yang di sebelah ini kita Oh iya Sini ya Sebelah sini tadi Kita lewat Sebelah sini Ini termasuk Dengan board room juga sih Yang bawah itu Kapasitas berapa Kalau untuk yang bawah Itu kapasitas Masimal 30 orang Jadi lebih private room Oke Private meeting room Kalau ini konsepnya Board room lah Oh ini Jadi kapasitas 100 Juga masih masuk Masih masuk Sesuai dengan Nanti set upannya Kayaknya Kalau dua meeting room ini Biasa dipakai apa aja Biasa dipakai Yang bawah dipakai apa tuh Biasanya Kalau untuk yang bawah Biasanya meeting-meeting Ini sih Meeting Meeting-meeting yang lebih private Jadi kayak Instansi Ataupun Dari company-company Yang emang Pengen Yang memerlukan jumlahnya sedikit Itu pasti kita Di bawah Di bawah ya Ya maksimal 30 orang Pasti kita simpan di bawah Kecuali kalau misalnya Udah lebih dari 30 Kayak acara seminar Oh ya ya Atau Pelatihan Ya gitu ya Itu pasti Larinya ke atas Direkom ke atas Oke Ataupun kita bisa Kalau misalnya Birthday Acara birthday Kalau misalnya acara birthdaynya Kadang juga ada Suka Tamu yang minta di cafe Di sini Di sini ya Ada yang minta Di bawah room Kalau memang Pesertanya banyak Gitu kan Oke ya Nah Tadi udah Udah ada 3 kan nih Udah ada room Kemudian ada UMKM ya Kemudian ada meeting room Apa lagi nih Naik ke atas Apa lagi Ke atas kita pastinya Sebenarnya di bawah juga ada TX Travel mas TX Travel apa tuh TX Travel ini sebenarnya Travel agent Travel agent yang masih Bekerja sama dengan kita juga Itu Masih Kita Kelola juga Dan Tapi Kalau untuk Sekarang Berarti kan Masa pandemi Jadi TX Masih Mengalami kesulitan Tapi Itu pasti Untuk promo-promo Itu Berjalan lagi Apalagi Sekarang sebenarnya Udah mulai Ada lagi Kegiatan ya Mas ya Walaupun harus Dengan protokol kesehatan Yang pastinya Nah Dengan Fasilitas yang ada Terima Mas Ajus Butin Dari bawah ke atas Kita yang tau nih Harganya Maha gak sih Atau Cukup kompetitif Atau Ramah di kantong Supaya Updater juga tau Mas nih Kalau untuk dari Publish rate ya Mas ya Ini kita mulai dari Superior Bisa dilihat Ini room ya Ini room kita Dari harga superior room Itu 550 Oke Untuk deluxe room nya 750 Untuk executive room 900 Dan untuk VIP family room 1.750.000 Tapi ini Hanya publish rate Oke Jadi setiap hari Itu harga Bisa berubah Dan berubahnya Bisa Bisa Contact langsung Ke Via kita Ataupun Via travel agent Travel agent ya Ya nanti tadi ada Program-program khusus ya Setiap hari Berubah harganya Nah Kalau untuk meeting room Yang tadi Yang saya udah jelaskan Ini yang di bawah Ini ada lontal Meeting room Ini lebih private Sifatnya Mulai dari 50.000 rupiah Itu kita bisa Pakai meeting room Dengan coffee break Oh coffee break Oke Dengan coffee break Dan maksimal Untuk yang meeting room Yang private ini Ini Maksimalnya 30 30 orang ya 30 orang Untuk berapa Lama itu Untuk Minimal 4 jam Oh 4 jam Maksimal 4 jam ya Maksimal 4 jam ya 4 jam pemakaian Kecuali kalau Misalnya memang Kita mengambil Paketan Yang Full day meeting Ataupun yang Residensial Full board Kalau untuk Residensial kan Pastinya Tamu juga Yang meeting Menginap juga Di Kecita kan Kalau yang atas nih Yang meeting room yang atas Kalau untuk Pricenya sama Di atas Ini dia Iya Ini yang untuk di atas Ini ada Akasia ballroom Ini mulai dari 70.000 rupiah Ini penawaran kita Udah dapet Coffee break Udah dapet Venue Stage Screen projector Dan Eminities Pastinya udah dapet Gitu kita Tadi Mas Aji sebutin Ada yang Ulang tahun juga Di sini Kayak gimana tuh Paketnya Kalau untuk yang Birthday Itu biasanya Kita mulai dari 75.000 rupiah Itu udah kita Udah makan Udah makan buffet Dan tepatnya Itu bisa Pilih sesuai Dengan Keinginan Salah satunya Di sini Di belakang kita Ini enak Kita bisa Lihat Kota Sukabumi Juga yang paling Bagus Sebetulnya ada Pemandangan gunung Di sebelah Apalagi Kalau misalnya Malam-malam Sebenarnya Ini kan Malam-malam Pastinya Lampu nyala Ini Pasti Lampu Sekitar Suasana Di belakangnya Juga Nyala Keluar biasa Kalau untuk Birthday party Birthday to be Bedo shower Itu ya Updater Tadi udah dijelasin Sampai ke harga Jadi kalau Updater Lebih penasaran Sebaiknya langsung Hubungi Mas Aji Atau Hubungi Hotline-nya Press Hotel Kota Sukabumi Dan tadi Saya ingetin ya Mangkoko ingetin Bahwa harga ini kan Publish rate Jadi Suatu Sehari-hari Nanti ada perubahan harga Bisa diupdate Sama Updater Untuk Menikmati Berbagai fasilitas Di Press Hotel Kota Sukabumi Ini Benar Mas Kita mau tanya Dengan sejumlah Fasilitas Yang tadi Udah jelasin Tentunya kan Press Hotel Akan Menerapkan Protokol kesehatan Di masa AKB ini Adaptasi Kebiasaan Kayak gimana sih Mas Terutama buat Ini dulu Buat Para pegawai hotel Dulu Pastinya Kita Semenjak Buka Pada saat Buka Bulan Juli Kita pastinya Gencar-gencar Untuk Staff Menggunakan Protokol kesehatan Apa aja Bisa dilihat Pas Kita masuk Ya tadi Betul Staff harus Menggunakan Masker Gitu kan Hand sanitizer Ada di semua Publik area Oke Dan cek suhu Juga pastinya Pastinya ya Sejak dimasuk Di post security Udah pasti Kita cek Udah dikasih Handsome Jangan kan Untuk tamu Pastinya Untuk staff Juga kita Terus Apa Maksudnya Menggunakan Protokol kesehatan Kalau buat Fasilitas ini Kayak gimana Mas Ini kan Pasti Ada Pemeliharaan ekstra Untuk Memastikan Tidak ada Penularan Kopi 19 Pakai apa Misalkan Dibersihkannya Berbeda Atau Misalkan Biasanya Ini dibersihkannya Sehari sekali Apakah ada Peningkatan Benar 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 Juga nih Waktu Pertama kita Pertama Buka Kita udah Gencar-gencar Sama protokol Kesehatan Yang pastinya Kita secara Berkala Itu pasti Menyemprotkan Semua Public area Atau ruangan Room Cafe Counter Itu dengan Desinfektan Pastinya Kita juga Bekerjasama Sama Dinas Kesehatan Dari PMI Untuk Membersihkan Semua Public area Ini Pernah PMI Yang datang Untuk Menyemprotkan Dengan Desinfektan Dan kita pun Untuk para Staff Kita untuk Tes Swap Jadi Ini Dipastikan Bahwa pegawai Dulu Para pegawai Dulu Staff Hotel Ini Aman Bebas Dari Potensi Penularan COVID Kita Lebih Meminimalisir Kalau Misalnya Untuk Kita Memastikan Tidak Ada Kita Tidak Ada Yang Tau Untuk Meminimalisir Dan Ini Adalah Usaha Kita Dengan Menggunakan Protokol Protokol Kesehatan Yang Cukup Ketat Kita Maksimal Usaha Dulu Kalau Buat Tamu Yang datang Kesehatan Bagaimana Di Pelakukannya Buat Tamu Juga Sama Dari Awal Masuk Pastinya Hand Sanitizer Dan Wajib Masker Itu Harus Dengan Memasuki Area Kita Terutama Yang Kita Pakai Kalau Misalnya Ke Room Yang Pakai Meeting Room Ataupun Yang Mau Acara Di Cafe Dan Borum Itu Pastinya Harus Wajib Wajib Di semua Area Di sini Wajib Mengenakan Masker Benar Waktu Tamu Check In Pun Kita Pasti Tanya Dulu Ada Self Assessment Dulu Untuk Tamunya Seperti Apa Dan Kalau Misalnya Ada Tamu Yang Lebih Derajatnya Itu Derajat Lebih Dari 37,5 Itu Kita Ada Pemeriksaan Khusus Ada Pengacualian Ada Pelakuan Khusus Semuanya Untuk Meminimalisir Atau Mengantisipasi Penyebaran Virus Covid-19 Untuk Memastikan Semua Yang Berkunjung Kesini Dan Semua Staff Yang Bekerja Kesini Aman Besi Semuanya Pas Tadi Semua Staff Itu Dikasih Pelatihan Dikasih Kemampuan Bisa Assessment Menjelasin Meyakinkan Semua Tamu Bahwa disini Udah Semua Udah Ready Dengan Protokol Kesehatan Pastinya Kita Selain Langsung Terjun Ke Lapangan Kita Pasti Ada Informasi Informasi Dulu Untuk Para Staff Dengan Protokol Protokol Kesehatan Yang Harus Digunakan Mulai Dari Mas Masker Yang Hal Pertama Masker Sanitizer Itu Pasti Wajib Digunakan Itu Jadi Kebiasaan Baru Yang Selama Dilakukan Disini Apalagi Kita Kemarin Sudah Menjalani Tes Web Semua Staff Yang Bekerja Sama Dengan Instansi Kesehatan Di Kota Sukabumi Juga Luar Biasa Jadi Staff Semua Aman Sini Tidak Ada Yang Apa Namanya Terindikasi Apapun Karena Sudah Melewati Swipe Test Soal Pelayanan Press Hotel Kota Sukumi Gimana Nah Ini Juga Yang Jadi Fokus Kita Apalagi Kita Lagi Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Terutama Ini Untuk Breakfast Yang Room Kita Mesti Menggunakan Room Service Jadi Diatarkan Ke kamar Jadi Tidak Ada Kerumunan Di Restoran Dan Yang Pastinya Juga Untuk Yang Pengunjung Yang Ingin Datang Ke Restoran Juga Itu Pasti Penjarakan Sosial Itu Pasti Jaga Jaraknya Tetap Ada Untuk Makanan Makanannya Pasti Lebih Ditekankan Stereonya Tapi Untuk Breakfast Itu Pasti Diantar Ke Room Supaya Tadi Menghindari Tidak Ada Kerumunan Di Restor Apalagi Kalau Misalnya Kita Lagi Ada Acara Meeting Kalau Misalnya Ada Acara Get Ring Kita Lebih Meminimalisir Untuk Makanannya Tidak Bisa Juga Walaupun Ada Yang Pengen Tamunya Pengen Buffet Itu Pastinya Kita Pelayanan Dari Kitanya Itu Dengan Satu Pelayan Jadi Tidak Ada Kerumunan Jadi Secara Kualitas Tidak Menurun Meskipun Tadi Ada AKB Saya Lihat Mangkok Lihat Disini Ada Tanda Dikasih X Ini Meskinya Empat Orang Kemudian Hanya Boleh Dua Karena Ada Tanda X Yang Untuk Jaga Jarang Ini berlaku Semua Spot Disini Benar Semua Public Area Kita Mulai Dari Sofa Di Lobby Mulai Dari Lift Itu Pasti Ada Jarak Aturan Aturan Jarak Di Konter Front Office Juga Pasti Ada Pelayanan Lain Mas Yang lain Mungkin Pelayanan Yang bisa Kelebihan Disini Apa Pastinya Kita Tidak Bersalaman Itu Kita Meminimalisirkan Kontak Supaya Tidak Kontak Langsung Terutama Orang Yang Bekerja Di Operasional Mulai Dari Front Office Security Housekeeping Waiters Itu Tidak Ada Kontak Fisik Dengan Tamu Dan Sesama Staff Termasuk Orang Yang Back Office Pun Kita Pastinya Ada Penjarakan Dan Atur Jam Kerja Jadi Sekali Lagi Poinnya Soal Pelayanan Tidak Ada Yang Kurang Hanya Memang Adaptasi Kebiasaan Baru Ini Menjadi Pembeda Tentunya Jadi Buat Updater Yang Sekali Lagi Mau Memanfaatkan Semua Fasilitas Layanan Di Pres Hotel Tadi Mas Sudah Cerita Begitu Ketatnya Protokol Kesehatannya Tetapi Ini Demi Kebaikan Semua Ya Benar Juga Karena Mau Nggak Mau Kita Harus Tetap Menjalankan Protokol Kesehatannya Apalagi Sudah Dihimbau Bukan Dihimbau Lagi Ditekankan Ditekankan Harus Ada Self Assessment Form Istilahnya Mereka Dari Jona Merah Pelakuannya Juga Khusus Mas Haji Pernah Ada Komplen Gak Ini Kok Gini Gini Gitu Ada Komplen Gak Tamu Kalau Kalau Di Adaptasi Kebiasaan Baru Ini Untuk Masalah Komplen Mereka Juga Tamu Tamu Ini Pasti Ngerti Ya Mas Jadi Nggak ada Yang Komplen Belum Belum Jadi Kalau Misalnya Untuk Masalah Kamarnya Apa Breakfast Diantarkan Di Tamar Itu Pastinya Tamu Juga Udah Pasti Ngerti Karena Di Awal Ada Assessment Dulu Ya Di Awal Juga Ada Assessment Dan Tamu Pun Kita Sudah Aware Dengan Covid Dan Udah Menjalankan Adaptasi Ini Tapi Sebaliknya Mereka Ini Artinya Menyampaikan Rasa Nyamannya Sebetulnya Dengan Protokol Kesehatan Yang ketat Di Press Hotel Ini Pertama Tidak Menghilangkan Kenyamanan Yang Paling Penting Ya Pastinya Service Dulu Yang Namanya Juga Hotel Kita Mengutamakan Service Well Service Harus Ditekankan Jadi Kalau Misalkan Updater Mau Kesini Mau Tadi Memanfaatkan Mau Nginap Ada Meeting Room Ada Yang Birthday Juga Gimana Cara Paling Cepat Bisa Komunikasi Dengan Press Hotel Atau Cara Cepat Untuk Bisa Mendapatkan Semua Informasi Tadi Kesiapa Dulu Boleh Langsung Ke Saya Mas Ini Ada Kartu Nama Saya Oke Dibacain Nomor Ininya Baca Aja Nanti Kita Tulis Aja Di bawah Boleh Boleh Ada 0858 1707 1127 Ini Langsung Bisa Ditelepon Dan Bisa Di Whatsapp On call Ataupun Via Email Marketing Keting Dot Fresh Hotel At Gmail Oke Layanan lain Yang mungkin bisa Lain Kalau misalnya Pengen Via Telepon Ini Langsung Dari Front Office Ini 0266 238 883 Oke Ini Kalau Front Office Pasti Standby 24 jam 24 Siap Jadi Kemudahannya Sudah dimulai Pada saat Update Nanti Mau Menghubungi Mas Aji Dengan Front Office Meminta informasi Mengenai Apapun Nanti Disampaikan Dijelasan Selain Selain Mungkin Bisa Mendengarkan Dari Acara Mangkoko Bincang Bisnis Ini Mas Aji Terima Kasih Sudah Menerima Kami Sudah Update Ngulik Ngepoin Nanya Bagaimana Sebetulnya Dampak Pandemi Kepada Dunia Penhotelan Di Kota Sukhoy Dan Press Hotel Siap Menghadapi Itu Semua Dan Mudah-mudahan Meskipun Siap Pandeminya Selesai Supaya Kita Semua Bisa Kembali Normal Mas Aji Semua Kembali Tadi Katanya Banyak Juga Pegawai Yang Sebelumnya Diliburkan Sekarang Sudah Mulai Masuk Lagi Siap Mudah-mudahan Mulai Kita Sekarang Sudah Mulai Mulai Masuk Oke Ada yang Disampaikan Kepada Update Semua Silahkan Pokoknya Kita Tunggu Aja Oke Di Jalan Bayangkara Nomor 127 Oke Jangan Ragu Untuk Datang Kesini Dan Nikmati Semua Fasilitas Yang Disediakan Oleh Press Hotel Kota Sugumi Terima kasih Update Semuanya Atas Atensinya Di Program Bincang Bisnis Bersama Dengan Mangkoko Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Sekali Lagi Langsung Saja Datang Dan Manfaatkan Semua Fasilitas Press Hotel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh